Geger isu tiktoker Seo Wonjong alias Ox Zoom, Deddy Corbuzier merasa efek podcastnya sampai ke Korea Berikut ulasannya Isu yang kini membeli tiktoker kondang Korea Selatan, Seo Wonjong alias Wonjongman atau Ox garis bawah Zoom Membuat orang kembali teringat podcast Deddy Corbuzier Pasalnya beberapa pesohor ditangkap hingga dijebloskan ke Bui Usai jadi bintang tamu acara senior ini Setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hingga Amar Zoni, Seo Wonjong yang jadi tamu close the door, Januari lalu, diduga bernasib serupa Diberitakan sebelumnya, tiktoker Korea yang dikenal dengan teriakan, Mama Ini diduga tengah terbelit kasus kekerasan seksual, Deddy Corbuzier ikut angkat suara mengenai dugaan yang tengah ramai dibicarakan ini Yang menarik, ia juga menyoroti seringnya bintang tamu podcastnya berurusan dengan masalah hukum Efek masuk podcast duel lalu ke penjara sampai Korselia, tulisnya, semua dengan huruf kapital Unggahan Deddy Corbuzier langsung mendapat beragam komentar warganet What the hell, seriusan, padahal kayak orang bener, sebelum ke podcast emang rame dan keliatan humble, kata Buset efek close the door sampai ke bintang tamu dari Korsel, tulis at etis Sementara Chef Arnold Purnomo berkomentar, cuma om det yang bisa ngajak podcast terus pulang ke penjara Tak hanya itu, Deddy juga mewanti-anti agar perempuan tak terlalu buru-buru memberikan penilaian dari penampilan seseorang saja Khususnya dalam kasus kali ini, adalah cowok yang dari luar terlihat lembut, alias softboy If this true, girls, please stand, softboy, yeah, that's how, oknum, predatory look alike softboy get girls Kalau ini benar, cewek-cewek, dengarkan Cowok lembut, ya, inilah cara, oknum, predator yang menyerupai cowok lembut mendapatkan perempuan, tulisnya dalam caption Ia juga menekankan bahwa pria sejati berusaha meluluhkan hati wanita yang disukainya dengan cara yang baik juga mesti bersifat konsensual Dugaan yang membelit Seo Wonjong berawal dari laporan media soal, Influencer A, yang kini terbelit dugaan kekerasan seksual Media Korea SBS tak mencantumkan identitas orang dalam kasus ini, dan hanya menyebutnya sebagai Influencer A Hanya saja dalam berita video ini, SBS mencantumkan rekaman yang telah diburamkan Tak sedikit warganet yang mengenali bahwa ini unggahan milik Seo Wonjong Kejadian perkara, dalam laporan SBS ini diungkap Influencer A dan seorang pria lainnya ditangkap atas dugaan kekerasan seksual terhadap wanita yang disebut B Pada awalnya, Influencer A disebut minum-minum dengan B, kemudian membawa wanita ini ke rumah seorang pria lain, kemudian maaf memerkosanya B juga mengaku sempat direkam tanpa persetujuannya Kasus yang membelit sang Influencer telah dilimpahkan kepolisian Seoul Gangnam Kekejaksaan Terungkap bahwa pelakunya bisa menerima hukuman 7 tahun penjara bila terbukti melakukan kekerasan seksual kepada korban yang tak sadar Sang Influencer mengaku hubungan seksual ini bersifat konsensual Hal ini, jelas mesti dibuktikan dalam persidangan yang akan dijadwalkan pada tanggal 17 Januari tahun 2024 Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Oficial Terima kasih telah menonton